Terima kasih telah menonton Jalan berlubang adalah masalah yang sering dikeluhkan pengguna jalan asahan arah perdagangan. Dampak jalan berlubang atau rusak yang dirasakan para pengguna jalan, mulai dari sekadar gangguan kenyamanan berkendara sampai jatuhnya korban jiwa. Reporter Palapa TV merangkum laporan masyarakat terkait jalan berlubang atau rusak di wilayah kata Siantar Jalan Asahan dan kota perdagangan Kabupaten Simalumun, mulai tanggal 15 September 2021. Tercatat ada 26 laporan terjadinya kecelakaan akibat jalan berlubang atau rusak, 12 orang melaporkan bahwa kecelakaan kerap terjadi pada sore hari. Kendaraan yang paling sering mengalami kecelakaan adalah mobil angkut dan sepeda motor. Korban mengalami pecah ban, kerusakan pada sepeda motornya, kadang kecelakaan itu sampai merebut nyawa, terangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada Kamis tanggal 15 September 2021, mobil Betahamu sebagai mobil angkut jaga, tergelincir gara-gara mengelakkan lubang hingga masuk paret bekoan kebun PT Sifep, penumpanya hanya luka ringan kejadi di desa Sukaraya. Salah satu korban robot usia 40 tahun, warga pasar tengah desa Sakudabayu, kecamatan Gunung Malelah Kabupaten Simalumun, meninggal akibat terlibat kecelakaan di jalan raya. Korban ini jatuh dari motornya sehingga tertabrak truk karena menghindari lubang. 라이빵 di Dewan ting свой sedang k journée, mereka memastmi trader dengan kumpulan kampung terкую Blendia. �� jatuh dari motor-salam kali terjadi. Jatuh dari hur50 minute transm segitu kita berjap untuk mempunyai okej!' Terima kasih. Terima kasih.